selamat pagi supaya kita hidup bersama di dalam persekutuan orang percaya yaitu di dalam komsel, itu persekutuan orang percaya apalagi di dalam pemuridan one on one, itu persekutuan lalu kemudian di dalam jemaat lokal, itu persekutuan yang lebih besar, bahkan lebih besar lagi nanti akhirnya adalah dalam kesatuan tubuh Kristus, kita dipersatukan dengan sesama orang percaya seluruh dunia dengan Allah Kristus bagi kepala wah itu semua persekutuan kenapa begitu? karena hidup dalam persekutuan itu rencananya itu desainnya Allah jadi kalau kita baca dalam kejadian satu ayat 26a ketika Allah menciptakan manusia ya dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, jadi Allah kita yang persekutuan yang indah antara Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, Allah sendiri persekutuan berarti kita diciptakan dengan gambar itu berarti persekutuan itu desain dasarnya persekutuan nah, kalau kita lihat lagi bentuk kokriknya seperti apa? yaitu serupa dengan Kristus persekutuan dengan anak sulung dan kita menjadi banyak saudara dikatakan dalam Roman 8 dan 29 sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Kristus supaya iya, Kristus anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara jadi kita dipersekutukan dengan Kristus dan kita sendiri juga dipersekutukan dengan banyak saudara ya jadi, itu desainnya persekutuan adalah desain dari Allah nah, itu sebabnya Allah mau supaya kita hidup dalam persekutuan dengan Allah ya, persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan sesama sesama orang percaya jadi, persekutuan dengan Allah sekaligus persekutuan dengan sesama coba kita lihat persekutuan dengan Allah dikatakan dalam Yohanes 17 dan 21 supaya mereka ini Tuhan Yesus berdoa kepada Bapak supaya mereka berarti manusia supaya mereka semua menjadi satu persekutuan ya sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku dalam engkau persekutuan Bapak Putra dan Rauh Kudus ya agar mereka manusia agar mereka juga dalam kita kita masuk dalam persekutuan Allah ya supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku oh itu kita persekutuan dengan Allah teritunggal dan kita sendiri juga persekutuan dengan sama ya kemudian kita lihat contoh yang lain persekutuan dengan sesama dengan tubuh Kristus dimana jisit juga ada persekutuan dengan Allah Filipi 2 ayat 5 dikatakan ya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama hidupmu bersama berarti persekutuan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus lo lihat kan kita dalam persekutuan sesama manusia tapi menaruh pikiran dan perasaan yang terhadap dalam Kristus persekutuan dengan Allah oh langsung gitu persekutuan dengan sesama persekutuan dengan Allah Filipi 2 ayat 2 karena itu sempurnakanlah suka citaku dengan ini tidaklah kamu sehati sepikir sehati sepikir dalam satu kasih dalam satu jiwa satu tujuan satu berarti persekutu bersatu satu ayat yang ada satu ayat 17 tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada sekolah dosa hidup dalam terang persekutuan dengan Allah maka kita beroleh persekutuan dengan sesama kita satu paket itu persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan sesama luar biasa dan ini semua kalau kita perhatikan Bapak Ibu Sudara match sekali dengan atau sklop dengan yang namanya hukum kasih hukum yang Tuhan tetapkan dasarnya semua hukum itu yaitu mengasih Allah berarti persekutu dengan Allah dan mengasih sesama manusia berarti persekutu dengan sesama manusia satu paket persekutu dengan Allah dan persekutu dengan sesama lihat ini rancangannya Tuhan luar biasa Tuhan mau supaya kita hidup dalam persekutuan karena itu rancangannya itu itulah Allah persekutuan yang indah Bapak Putra dan Rauh Kudus dan Allah ingin kita masuk di dalamnya makanya Tuhan mau supaya kita persekutu dan kita bergabung dalam persekutuan Allah terhitungkan itu melalui Yesus Kristus nah itulah mengapa Tuhan Yesus itu memberikan tubuh dan darahnya yang akan kita nikmati dalam perjamuan kudus dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 16 bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus ya persekutuan dengan darah Kristus bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus kalau kita persekutu dengan ketika setiap kali kan gini Tuhan mengatakan perbuatlah ini tiap kali engkau sebagai peringatan akan aku mengingat apa kita persekutu ketika kita minum anggur anggur perjamuan kita persekutu dengan darah Yesus berarti kita persekutu dengan Tuhan dan ketika kita makan roti itu kita mengambil bagian dari tubuh yang sama yaitu persekutuan tubuh Kristus wah luar biasa jadi persekutuan dengan darahnya itu persekutuan dengan Allah persekutuan dengan tubuhnya itu persekutuan dengan tubuh Kristus jadi mari kita nikmati perjamuan kudus kita yang terus membawa kita hidup dalam persekutuan persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan tubuh Kristus amin bapak ibu saudara yuk oh Tuhan thank you Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini yang mengingatkan kami selalu hidup dalam persekutuan dengan engkau karena darahmu Tuhan dan hidup dengan dalam persekutuan dengan saudara-saudara kami hidup dalam satu hati Tuhan sehati sepikir sejiwa satu tujuan satu iman di dalam Kristus karena kami semua ada satu kesatuan tubuh Kristus karena kami yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus mengambil bagian dalam roti yang sama itu tubuh yang sama itu tubuh Kristus Tuhan terus Tuhan mari Tuhan bawa jemaatmu Tuhan di depesni Tuhan semakin hidup dalam persekutuan yang indah bersama dengan engkau dengan mengalami kasih kebenaran dan kuasa Kristus dan dengan itu kami mengasihi Tuhan mengasihi sesama kami sama anggota tubuh Kristus dengan kasih yang dari engkau dengan kebenaran dari engkau dan dengan kuasa yang dari engkau terima kasih Tuhan Tuhan Yesus kami mengucap syukur terus bahwa kami hidup dalam persekutuan yang indah dengan engkau dan dengan tubuh Kristus dengan sesama kami dengan kasih yang dari Kristus terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin